Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab turunnya produksi telur Diharapkan peternak dapat mengambil tindakan antisipasi Agar ayam petelur yang dipeliharanya menghasilkan telur Sesuai dengan kurva produksi standar Naiknya harga berbagai input produksi untuk ayam petelur Semisal harga pakan, harga BBDOC atau bibit kudok, listrik, transport, dan sebagainya Telah mendorong usaha peternakan untuk berproduksi lebih efisien Guna mendapatkan hasil telur yang optimal Guna mencegah kerugian dan mengoptimalkan ongkos produksi Tak lain produktivitas ternak harus ditingkatkan Atau paling tidak dijaga jangan sampai turun produksinya Berikut penyebab umumnya menurun telur adalah sebagai berikut Yang pertama lama pencahayaan Ayam petelur membutuhkan lama pencahayaan sekitar 16 jam Untuk memproduksi telur Sedangkan lama pencahayaan alami dari sinar matahari biasanya berlangsung hanya selama 12 jam Jika lama pencahayaan kurang maka produksi telur akan turun dan bahkan bisa sampai berhenti Untuk mengatasi hal ini Berikan cahaya tambahan untuk meningkatkan lama pencahayaan tetap konstan di 16 jam per hari Sedangkan yang kedua adalah Nutrisi yang seimbang Ayam telur membutuhkan ransum dengan nutrisi seimbang Untuk mempertahankan produksi telur selama masa produksi Nutrisi yang tidak tepat dapat menyebabkan ayam tersebut berhenti untuk bertelur Masalah yang sering terjadi adalah Tidak tersedianya air minum yang bersih dan segar untuk ayam bertelur Ayam tanpa air minum hanya selama beberapa jam saja Dapat berhenti bertelur sampai berminggu-minggu Oleh karena itu Sediakan tempat air minum dalam jumlah cukup Sehingga ayam selalu memperoleh air minum yang segar Kadar energi protein atau kalsium yang tidak cukup Juga dapat menurunkan produksi telur Yang ketiga adalah Lelah kandang Lelah kandang Atau disebut juga dengan cake layer fatig Ateo osteoporosis Sering terjadi pada ayam petelur yang dipelihara dalam kandang baterai Namun lelah kandang ini juga dapat terjadi pada ayam Yang dipelihara di lantai liter Akibat ketidakcukupan kalsium, fosfor, dan atau vitamin D Pembentukan kerabang telur membutuhkan kalsium dalam jumlah banyak Dan dipenuhi melalui penyerapan kalsium dari tulang ayam Normalnya kalsium tersebut akan diganti dari kalsium dalam rancum Namun pada saat terjadi kekurangan kalsium, fosfor, dan atau vitamin D Untuk mengganti kalsium ini tidak berlangsung dengan baik Akibatnya tulang menjadi kelopos Kondisi ini diperparah dengan perkembangan kerangka kurang optimal pada ayam petelur Yang dipelihara dalam kandang baterai Karena kurangnya ayam tersebut bergerak Ayam yang mengalami lelah kandang berarti kekurangan kalsium dalam tulang Dan akan segera menghentikan produksinya Demikian 3 faktor penting yang dapat menyebabkan turunnya produksi ayam petelur Jangan lupa like dan subscribe channel sahabat peternak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!